Intro Sederalon, Polresta Banda Aceh berhasil mengamankan 5.000 pil ekstasi beserta seorang tersangka di salah satu halte di kawasan Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh, pada minggu 2 September sekitar pukul 10. Hal itu disampaikan Kombes Pol Trisno Tianto didampingi kasat narkoba AKP Budina Suha Waruru dalam konferensi pers yang digelar di Maporesta Banda Aceh, Senin 3 September. Masih kita dalami ya untuk apa, karena di tempat kita kan tempat hiburan juga agak kurang ya, tidak ada bahkan tidak ada, tapi peredaran ini ada di sini, ini kan kita juga harus mendalami tempat-tempat yang dijadikan orang-orang untuk melakukan kegiatan itu. Kira-kira nanti kita akan lagi... Katanya mau dikasih ke seseorang, bisa disebut, mungkin di mana, di Banda Aceh juga, inisialnya siapa ini? Sementara masih dalam penyelidikan kita, nanti kalau sudah teruk apa sih kita... Barang dari mana? Barang kita dari daerah timur ya. Dari Indonesia juga atau di luar? Enggak, kita masih di Aceh ini. Oh masih di Aceh? Iya, di Masjidimu. Kalau produksi, ya kalau produksi kita dalami, nanti kita kompulasi dengan tempat lain ya. Ini bagaimana? Yang ini kita dapatkan dari daerah kita juga, dari pantai-daerah pantai timur. Ribuan pil ekstasi itu diamankan dari tangan seorang yang diduga bandar narkoba berinisial JA 29 tahun, pria asal kecamatan Jambuai, Kabupaten Aceh Utara. Belaku berusaha mengabui petugas, dengan memasukkan ribuan pil ekstasi di dalam sebuah kota yang berisi kue bolu. Tersangka ditangkap saat duduk di atas sepeda motornya sambil memegang kantor plastik hitam yang berisi 5.000 pil ekstasi. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambion TV.